Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channelku Koremama Salza. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin. Kegiatanku pagi ini ditemani sama hujan ya. Dan karena kakak sudah mulai masuk sekolah, jadi pagi ini aku siapkan bekal untuk kakak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Dan yang belum silahkan di subscribe dan follow instagramku at suciati korea. Terima kasih. Kegiatan pagi ya teman-teman, seperti biasa, nyuci pakaian dulu. Ini tuh wajib ya, walaupun hujan atau panas, tetap setiap hari harus nyuci. Selanjutnya aku buka pintu samping dulu. Pagi ini masih gerimis, jadi hujan dari semalam belum reda. Pagi-pagi hujan gerimis kayak gini, buka pintu, hirup udara di luar tuh segar banget. Lanjut, aku mau bersihin kandangnya anabul. Kandang anabul ada di laundry room ya teman-teman, jadi berhadapan sama pintu yang baru aja aku buka. Kalau ada peliharaan di rumah, pasti ada bau-bau gak sedap ya teman-teman. Makanya ini kandangnya aku taruh di sini. Jadi sirkulasi udaranya lancar dan gak mengganggu. Biasanya tiap pagi mereka aku lepas ya dari kandang, biar main-main gitu di depan rumah. Cuma karena ini masih hujan, jadi aku gak keluarkan ya teman-teman. Nanti malah kotor semua. Setelah beres urusin anabul, baru aku mulai bikin sarapan. Ini aku masak nasi dulu. Aku siapin dulu kompornya, jadi kalau malam itu aku bersihin. Sebelum masak, aku rebus air dulu ya teman-teman buat bikin teh. Pagi ini Pak Su belum pulang, jadi kemarin itu piket 24 jam. Biasanya nanti sampai rumah jam setengah sembilanan pagi, makanya ini aku bikin tehnya satu aja. Terima kasih telah menonton! Sembari nunggu tehnya jadi hangat, ini aku unboxing dulu ya teman-teman. Ini paket, punya Kak Salwa. Jadi ini Al-Quran, Hafazan Perkata Junior. Al-Quran ini bagus banget ya teman-teman, full color gitu. Desain covernya ini hard cover dan full color gitu, jadi menarik ya. Ukurannya A5, jadi gak terlalu kecil. Untuk kertasnya juga bagus banget, jadi matte paper gitu. Karena full color gitu, jadi bikin anak-anak lebih betah ya baca Al-Quran. Al-Quran ini sangat membantu ya untuk hafalan, karena ada pedoman dan langkah-langkah dalam menghafalkannya. Dan ini momennya pas banget ya teman-teman, menjelang bulan Ramadan. Jadi aku pesankan ini untuk kakak, biar lebih rajin ngaji dan ibadahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa lebih mencintai Al-Quran. Dan untuk teman-teman yang mau samaan kayak aku, dan aku pesannya di mana, sudah aku tuliskan di description box. Selesai unboxing, aku mau lanjut masak ya. Pagi ini masak yang simple aja, jadi stok kulkas aja. Aku siapin dulu pisau, talenan, dan sayur-sayurannya. Pagi ini aku mau masak capcai aja teman-teman, yang simple aja. Ini aku siapin dulu sayurannya, ada kembang kol, sayur kol, dan wortel. Aku potong-potong dulu ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Untuk capcainya, aku pakai bumbu dasar putih, aku pakai 1,5 sendok makan. Karena bumbunya sudah berminyak, jadi aku udah nggak tambahkan minyak lagi. Setelah bumbunya harum, aku tambahkan air secukupnya. Kemudian aku masukkan wortelnya, ini sudah aku cuci ya. Kemudian masak hingga setengah matang. Sambil menunggu, aku mau goreng dulu protein hewaninya. Ini nugget ikan, sisa yang aku bikin kemarin ya. Mau aku goreng aja. Setelah wortelnya setengah matang, baru aku masukkan kol dan kembang kolnya. Aduk rata, kemudian tambahkan kaldu bubuk. Garam dan gula pasir secukupnya. Kemudian aduk rata ya teman-teman, jangan lupa dicek rasa. Bila sudah hampir matang, kemudian tambahkan potongan daun seledri. Aduk rata sebentar, kemudian angkat. Alhamdulillah sudah matang ya teman-teman, menu sarapan pagi ini. Sayur capcai dan nugget ikan. Selanjutnya mau aku siapin dulu bekal untuk kakak. Jadi cuma nasi, sayur, sama nugget ikan aja ya teman-teman. Terus untuk minumnya air putih aja. Bekalnya sudah siap dan ini sudah jam 7 kurang, waktunya aku nganterin kakak. Biasanya sih kakak naik sepeda sendiri ya ke sekolah. Tapi karena ini masih grimis, jadi aku nganter aja. Nah ini sudah sampai sekolahan, sekitar jam 7. Selesai nganter kakak, aku langsung pulang. Setelah sampai rumah, aku lanjut ngeteh dulu ya teman-teman. Dan aku lanjutkan kegiatanku, seperti biasa. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, kesibukanku pagi ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax